oke guys kembali lagi di channel aku kali ini aku bakalan masak burger ya tapi burgernya beda dari burger-burger yang lain pokoknya di sini beda banget kita ciptakan masakan burger yang beda di sini aku mau masak chicken burger ya pastinya Oke langsung saja kita di sini aku udah ada breast langsung saja kita udah file seperti ini ya kita langsung aja slice seperti ini Oke kita tidak memerlukan terlalu banyak breast untuk chicken saja kita jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal biar suka hati juga sih sebenarnya nah kita kayak gini dulu biar meresap bumunya ya di sini kita tambahkan garam tambahkan garam dan lada juga ya pastinya sebelum itu persiapkan apa namanya ini kita minyaknya kita panaskan dulu lebih dahulu sambil menunggu minyak panas kita siapkan di sini ada tepung ya tepung terigu tepung maizena kalian boleh pakai di sini sama breadcrumb sama telur juga ya di sini kita pakai telur kita pakai telur untuk telurnya kita butuh satu aja bisa kok di sini kita telur kayak gini ya kalian boleh pakai slop kalau enggak aku sudah cuci tangan soalnya nggak papa ya jadi udah udah steril udah bersih kita kocok telurnya Oke minyak sudah panas kita berkena langsung ayamnya ayamnya kita olah disini pertama kita masuk dulu ayamnya disini ya masuk telur ya masuk telur kayak gini habis itu kalian boleh pakai dengan ya langsung ke tepungnya kayak gini ya aku sukanya sih pakai tepung terigu kalau tepung maizena boleh juga suka-suka kalian kayak gitu ya habis ke tepung lagi kok gini ya ke telur biar merekat lebih bagus jadinya adonanya habis itu kita langsung ke tepung langsung ke tepung ke tepung beras Oh maaf maksudnya tepung gini tepung breadcrumb nya tepung roti ya kayak gini kayak gini ya langsung saja adonannya sudah sudah jadi kita tinggal goreng adonannya disini ayamnya kita langsung goreng aja ya uh ya panas sekali disini sudah sembari kita menunggu ayamnya mateng disini kita ada bahan burger kalian boleh pakai bahan hitam yang boleh yang putih kayak gini juga boleh sembari menunggu kita akan kupas dulu kentangnya disinilah bedanya chicken burger kita biasanya kebanyakan chicken burger atau beef burger semua burger pasti pakai fine rice atau kentang disini kita bedanya disinilah kita pakai hasbron pernah kekalian pakai asbron kita kupas dulu seperti ini kentangnya sudah aku kupas bersih seperti ini ya sambil menunggu kentangnya matang tuh ubat sekali matangnya kita kecilkan sedikit apinya selalu panas sekali matikan saja nah disini kita akan parut selamat menunggu kentangnya ini kita akan menunggu kentang secakat menunggu kentang tersebut masih ada dikanya ini kita akan menunggu kentang disini aku aku mau aku pakai ini kita akan menunggu kentang nah seperti ini semering nunggu kita angkat dulu ayamnya kita tiriskan ya sepertinya udah matang banget ini wuhh lihat guys ayamnya bagus sekali ya bagus sekali ayamnya tuh disini kalian kalau mau buat asbron ya kalau kalian tau pernah denger kata-kata asbron mungkin beda pembuatannya pasti bisa tapi kali ini aku buatnya kayak gini diparut dulu ya kentangnya kentangnya kita parut seperti ini habis itu kita cuci seperti ini kita cuci karena tangan saya sudah bersih ya kita cuci habis itu kita jangan pakai airnya kita peras seperti ini kering ya tidak pakai air seperti ini disini asbronnya kita pakai telur sedikit ya pakai telur sedikit kayak gini kita pakai telur dan juga pakai ini garam seperti biasa ya kita lada disini ada garamnya segitu cukup ya kurang lebih pakai tepung sedikit agar ada perkatnya nah seperti ini lalu kita aduk ini adonan yang kita mau ya seperti ini kalian bisa lihat kalau kalian mau bisa tambahkan paprika ya paprika bubuk ya paprika powder kayak gitu bisa kalian tambahin kayak gini ayamnya sudah matang disini ya kita nyalain kompor lagi kita goreng asbronnya inilah asbron yang spesial beda burger yang dari yang lain penemahannya selalu pakai kentang sweet potato fan rice kayak gitu ya disini kita beda kita buat menu baru disini pakai asbron ya kita akan goreng asbronnya wow pasti bagus sekali jadinya mantap ini jadinya pasti bakalan mantap sekali disini ya pasti bakalan mantap sembaring kita menunggu asbron kita buat bakalan matang kita akan persiapkan rotinya disini kita pakai bahan burger biasanya kalian pakai bahan burger seperti ini bahan burger yang hitam juga boleh kalian pakai ya tapi aku menggunakan bahan burger yang putih seperti ini ya kita kecilkan apinya oke lalu kita masukkan kayak gini ya kita tambahkan butter dulu oleskan butter sama burgernya oleskan butter seperti ini kalau kalian gak suka butter boleh gak pakai butter seperti itu kalau kalian gak suka butter boleh gak pakai butter uh masbronnya pasti cantik jadinya tuh disini pannya sudah kita grill sebentar rotinya ya guys bisa kalian lihat ya kecilin apinya jangan terlalu besar karena rotinya itu pasti bakalan cepat mateng jadi kalian jangan sangat pakai api besar gitu ya sembaring menunggu mateng asbronnya sama bannya disini kita akan buat yang namanya smash avocado ya smash avocado atau guacamole bisa dibilang ya disini kalian kalian kalau pilih apokadonya pilih yang kental jangan terlalu padat juga seperti ini kita ambil dalamnya ini apokadonya apokadu mentega ya bagus sekali disini bisa kalian lihat pakai apokado kita bakalan buat smash avocado atau kalau smash avocado isinya pasti lemon sama lada garam gitu aja kalau guacamole ada tomatnya daun koreaner terus chop dari bawang bawang biasa ya bawang merah seperti biasa disini kita tambahkan sedikit garam sama merica sedikit kayak gini ya kayak gini langsung kita chop seperti ini bisa kalian lihat nah kayak gini ini smash smash sapokado kalau kalian tambahkan tomat sama gini namanya wakamuda kayak gini ya oke gini gini kita sudah siap sembari menunggu kita akan potong gini dulu ya tomat kita disini pakai tomat oh sorry men seperti ini si burger sudah biasa pakai tomat ini ini memang agak lama ya duduk disini wah bahannya ini sudah matang sekali kalian lihat agak brown brown gitu ya pasti enak banget sini udah kita matikan saja nah disini kita pakai letas ini ya kalian bisa lihat sini kita pakai letas kalau sekalian suka letas bisa pakai banyak kayak gini baru kita tambahkan maka mulia di atasnya sini ya seperti ini langsung kita taruh ayamnya sini burgernya sini sudah ada ayam di sini kita pakai cheese ya kalau kalian juga enggak suka cheese juga boleh enggak pakai cheese tapi aku suka banget sama cheese ya kayak gini oke asbronnya sudah matel disini kita akan angkat asbronnya oh kalau ini disini untuk pendamping burgernya ya oke disini kita pakai sauce apa yang kalian suka mayonaise bisa sos kayak gitu ya kurang lebih nah disini burgernya oke inilah dia menu kita pada hari ini chicken burger with asbron kalian boleh coba menunggu aku di rumah kalian boleh coba pakai asbron kayak gini ya oke sekian video dari aku terus tonton dan support channel aku jangan lupa lupa subscribe comment like and share pokoknya ya see you on the next video ciao selamat menikmati